Di sanalah Amor Dekat Revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada sepanjang tahun 1945 hingga tahun 1949 selalu melahirkan berbagai kisah dan tragedi kemanusiaan yang mana kisah dan tragedi kemanusiaan ini telah tercatat dalam lembaran sejarah Indonesia. Salah satu tragedi kemanusiaan yang terjadi misalnya saat Serdadu Belanda menyerang desa Prambonwetan kecamatan Rengeltuban, Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 1949 atau di masa agresi militer Belanda ke-2. Walaupun serangan yang dilakukan oleh Serdadu Belanda dilakukan hanya kurun waktu sehari saja, namun korban jiwa yang berguguran mencapai hingga 64 warga desa Prambonwetan Tuban. Desa Prambonwetan Desa Prambonwetan merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada tahun 1949 atau saat terjadinya agresi militer Belanda ke-2, Desa Prambonwetan ini menjadi salah satu daerah yang dijadikan basis pergerakan keriliawan Republik. Sehingga desa Prambonwetan sering dilewati para Serdadu Belanda untuk berpatroli. Namun saat melewati desa Prambonwetan, para Serdadu Belanda kerap kali melakukan aksi kekerasan terhadap warga desa Prambonwetan. Sampai-sampai ada beberapa petani desa yang ditembak mati oleh para Serdadu Belanda. Karena desa Prambonwetan yang sering dilewati para Serdadu Belanda serta seringnya melakukan berbagai aksi kekerasan, Akhirnya warga desa Prambonwetan membentuk sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai pagar desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Prambonwetan Suratni yang berada di bawah naungan TKR pimpinan Kopral Karmijan. Kemudian untuk membalas tindakan yang dilakukan oleh Serdadu Belanda sebagaimana yang termaktub dalam satu peristiwa di Prambonwetan, pada tanggal 17 Juli 1949, kelompok pagar desa melakukan siasat untuk melakukan penyergapan patroli Belanda yang melintas. Setelah mengatur siasat penyergapan, tidak lama kemudian, satu regu Serdadu Belanda dan polisi federal melakukan patroli yang bergerak dari pos Rengel menuju ke selatan. Saat patroli Belanda melintas di desa Banjararum, kelompok pagar desa sudah bersiap siaga dengan bersenjatakan granat tangan dan senjata tajam lainnya. Kala itu, saat Serdadu Belanda melintas desa Prambonwetan, beberapa granat tangan dilemparkan oleh para pejuang ke arah Serdadu Belanda yang mengakibatkan dua anggota polisi Belanda terluka. Namun, saat kepala desa Suratni maju dan ingin melemparkan granat tangan, ia tersandung batu dan terjatuh, sehingga granat yang berada di genggamannya belum sempat untuk dilempar dan mengakibatkan kepala desa Prambonwetan ini gugur di tempat terkena ledakan granatnya sendiri. Walaupun Suratni gugur karena kecelakaan, namun hal ini membuat warga desa Prambonwetan semakin marah dan geram kepada para Serdadu Belanda. Tentumkan di dalam hatimu masing-masing segala pesanan leluhur kita. Waktu bertempur, turutilah segala perintah dari pemimpinmu masing-masing. Tetapi, di dalam batinmu, serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Tuhan selalu di samping kita. Penyergapan kelompok pagar desa yang mengakibatkan kepala desa Prambonwetan gugur membuat Letnan Satu Teko dari Divisi Ronggolawe pada tanggal 22 Juli 1949 mengumpulkan para komandan seksi, di antaranya Sumarto, Safi'i, Ngadenan, Supandi, dan Nur Cahyo untuk persiapan melakukan penyergapan balasan terhadap Serdadu Belanda di desa Prambonwetan. Sehari kemudian, pada tanggal 23 Juli 1949 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi hari, ada laporan dari warga desa Banjararum bahwa terdapat patroli Belanda yang sedang bergerak. Tak lama kemudian, anggota seksi yang ditempatkan di sebelah barat desa Prambonwetan juga melaporkan bahwa ia melihat tentara Belanda dari kejauhan sedang menuju desa Prambonwetan. Sehingga, para pejuang TKR yang dibantu warga desa segera melakukan persiapan penyergapan dengan bersembunyi di balik pepohonan dan semua tempat yang bisa digunakan sebagai pertahanan paralel dari barat hingga timur desa. Meski dengan senjata seadanya, para pejuang TKR dan warga desa Prambonwetan bersiap untuk menyergap serdadu Belanda. Namun, karena kabar patroli yang begitu cepat datangnya, sehingga tidak ada cukup waktu dan kesempatan bagi para pejuang untuk memilih medan pertahanan yang baik. Sementara, mereka yang tidak ikut bertempur seperti perempuan dan anak-anak diperintahkan untuk segera meninggalkan desa yang tidak lama lagi akan menjadi tempat pertumpahan darah. Namun, karena waktu yang dimiliki untuk keluar dari desa hanya sedikit mengakibatkan hanya sebagian saja yang pergi ke pengungsian. Tidak lama kemudian, patroli Belanda pimpinan Letnan 1 Tekken ini memasuki desa Prambonwetan. Pada awal kedatangannya, para serdadu Belanda tidak curiga sama sekali. Namun, tanpa sepengetahuan para serdadu Belanda, tiba-tiba teriakan perintah untuk menembak terdengar begitu lantang. Dengan serentak, para pejuang menembak para serdadu Belanda yang mengakibatkan 12 serdadu Belanda tertembak. Serangan secara tiba-tiba ini mengakibatkan para serdadu Belanda kebingungan dan segera mencari tempat berlindung. Otomatis, pertempuran di antara pihak pejuang dan serdadu Belanda pun tidak dapat terelakan lagi. Desing peluru, ledakan granat, hingga suara kentongan terdengar di seluruh penjuru desa. Di lain sisi, Letnan Teko segera memerintahkan Supandi untuk menutup sebelah utara desa yang kemungkinan akan digunakan sebagai arah mundurnya patroli Belanda. Saat tembak menembak dari kedua belah pihak terjadi, warga desa dengan menggunakan bambu runcing serta senjata seadanya menerjang ke arah pertahanan Belanda. Melihat para pejuang yang mengarah ke arah mereka, banyak pasukan Belanda yang berlari untuk menyelamatkan diri. Setelah bertempur selama berjam-jam, pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, pertempuran pun terhenti dengan mundurnya pasukan Belanda. Namun, saat melakukan gerakan mundur, Belanda yang menyadari adanya satu regu patroli yang hilang, dengan sadis, mereka menghujani desa Prambonwetan dengan tembakan mortir secara membabi buta, yang mana mengakibatkan beberapa warga desa Prambonwetan gugur terkena tembakan. Dalam serangan tiba-tiba yang dilakukan para pejuang ini, mengakibatkan komandan patroli Letnan 1 Teken bersama tiga serdadu lainnya, meninggal dunia. Selain merampas sebagian senjata para serdadu Belanda, para pejuang Republik juga berhasil menangkap tujuh serdadu Belanda yang ditawan oleh pasukan TKR. Insiden penyergapan para pejuang pada tanggal 23 Juli 1949 yang mengakibatkan tewasnya Letnan 1 Teken ini membuat amarah militer Belanda menjadi tidak terbendung. Sehingga serangan balasan pun akan dilancarkan oleh militer Belanda ke desa Prambonwetan. Selain ingin melakukan serangan balasan ke desa Prambonwetan, militer Belanda juga ingin mencari serdadu Belanda yang ditawan oleh pasukan Republik. Akhirnya, sehari kemudian atau pada tanggal 24 Juli 1949, pasukan Belanda dengan kekuatan penuh menyerbu desa Prambonwetan. Serangan balasan yang dilakukan oleh militer Belanda ini memporak-porandakan desa Prambonwetan dengan sangat kejam. Mereka menembaki setiap penduduk yang berada di hadapannya. Perempuan hingga anak-anak turut menjadi korban kekejaman para militer Belanda. Tidak hanya menembaki warga desa, para militer Belanda juga membakar rumah-rumah penduduk. Belum diketahui pukul berapa kedatangan pasukan Belanda di desa Prambonwetan. Namun, serangan balasan pasukan Belanda ini dilakukan hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore hari. Akibatnya, karena kekejaman militer Belanda ini sebanyak 64 warga desa gugur dengan terhormat. Selain itu, 54 rumah warga juga habis dilalap api. Nama-nama korban meninggal dan rumah-rumah warga yang dibakar oleh militer Belanda sempat dicatat oleh Sukirlan yang merupakan carik desa Prambonwetan kala itu. Desa Prambonwetan yang kala itu sudah diporak-porandakan oleh militer Belanda membuat warga desa Prambonwetan yang masih selamat menjadi ketakutan dan memilih untuk mengungsi ke desa seberang yang berada di Kabupaten Bojonegoro dengan menyeberang sungai Bengawan Solo. Karena rasa takut dan trauma yang dirasakan warga desa Prambonwetan di sana mereka mengungsi kurang lebih dua bulan lamanya. Setelah dirasa situasi sudah mulai aman akhirnya warga desa kembali ke kampung halamannya desa Prambonwetan yang sudah porak-poranda. Karena penyergapan yang dilakukan oleh pejuang Republik pada tanggal 23 Juli 1949 atau sehari sebelum serangan balasan yang dilakukan oleh militer Belanda, tujuh serdadu Belanda yang ditawan oleh pasukan Republik di bawah kedua lokasi yang berbeda. Para serdadu Belanda ini disembunyikan di desa Jatirogo dan desa Tempayau, Tuban. Saat ditawan, sebagian pejuang Republik sudah merasa geram terhadap serdadu Belanda yang ditahan dan ingin segera menghabisi mereka semua. Namun, hal itu berhasil dicegah oleh pejuang lainnya sehingga serdadu Belanda ini tidak dibunuh dan hanya meminta melepaskan pakaian militer mereka serta diganti dengan menggunakan sarung. Bahkan, para serdadu Belanda yang ditawan ini kemudian justru diperlakukan dengan baik oleh tentara pejuang Republik. Ben Rowling yang merupakan salah satu serdadu Belanda yang ditawan pejuang Republik kala itu sebagaimana dalam wawancaranya di program Melawan Lupa Metro TV mengatakan bahwa saat ia ditawan oleh para pejuang Republik mereka memperlakukan semua tawanan termasuk Ben Rowling dengan baik walaupun hidup dalam kemiskinan dan kesulitan yang dilalui rakyat Indonesia. Kala itu, mereka masih bisa memberikan roti, susu, dan keju kepada serdadu Belanda. Dan, menurut Ben Rowling, hal itu bukanlah hal sepele. Kala itu, para pejuang Republik menjelaskan kepada serdadu Belanda yang ditahan bahwa rakyat Indonesia hanya ingin kemerdekaan dan tidak lagi tunduk sebagai jajahan bangsa asing. Selain memberikan makanan, para pejuang Republik juga membolehkan serdadu Belanda yang ditahan dipersilahkan untuk menulis surat. Kala itu, Ben Rowling sempat menuliskan surat untuk dikirimkan kepada keluarganya di Belanda yang mana surat itu menceritakan perlakuan baik para pejuang Republik kepada dirinya. Namun, karena surat itu berisi hal positif terhadap Indonesia, akhirnya, pihak Belanda menahan surat tersebut dan hanya sampai di Surabaya serta belum sampai kepada keluarganya. Setelah dua bulan menjadi tawanan para pejuang Republik, pada bulan Oktober 1949, serdadu Belanda yang menjadi tawanan dibebaskan melalui jalan pertukaran tawanan. Namun, sebelum dibebaskan, salah satu seorang serdadu Belanda yang ditawan meninggal dunia akibat terserang penyakit malaria. Dalam catatan arsip militer Belanda, peristiwa penyergapan yang dilakukan oleh para pejuang Republik pada tanggal 23 Juli 1949 di desa Prambonwetan, Rengel, Tuban ini dapat terdokumentasi dengan baik. Bahkan, hingga dijadikan sebuah novel romans yang berjudul The Patrol of the Taken karya Wim Hormen. Namun, berbeda dengan insiden serangan balasan militer Belanda yang dilakukan sehari setelah penyergapan atau pada tanggal 24 Juli 1949, yang mana kala itu tidak banyak diketahui di negara Belanda. publik Belanda baru mengetahui tentang serangan balasan yang menelan lebih dari 60 orang itu setelah peneliti sejarah asal Belanda sendiri bernama Marjolein Van Page menuliskan penelitiannya di Prambonwetan dalam sebuah koran Belanda. Bagi sebagian warga Prambonwetan yang mengalami kejadian serangan membabi buta militer Belanda yang terjadi pada tanggal 24 Juli 1949 itu tidak bisa dilupakan dalam ingatan mereka serta menimbulkan rasa takut dan trauma yang berpanjangan. Sejarah serangan balasan terhadap warga desa Prambonwetan Rengel Tuban pada tanggal 24 Juli 1949 merupakan rangkaian perjalanan sejarah Indonesia yang tidak hanya tentang mereka yang mengangkat senjata di garis depan pertempuran untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan namun juga tentang mereka yang menjadi korban kemanusiaan akibat kekejaman yang dilakukan oleh para penjajah meski begitu pejuang Republik yang sempat menawan penjajah tidak sedikitpun dalam pikiran mereka untuk membalas kekejaman penjajah karena balas dendam hanya akan melahirkan kekejaman kekejaman lain tiada henti hingga selamanya salam mata hati pemuda salam jas merah selamat menikmati